Film dimulai sebuah tradisi yang dimainkan oleh anak-anak kecil. Para penduduk menyaksikan tradisi itu untuk menghibur mereka. Seorang anak bernama Vijay ia memanjat sebuah tangga yang dibuat temannya untuk memecahkan sebuah pot. Vijay pun memecahkan pot tersebut ia sangat bahagia begitu juga dengan penduduk mereka sangat bergembira. Anak-anak itu mendapatkan bayaran dari permainan tersebut. Namun seseorang bernama Vijay tidak terima atas keserakahan temannya bernama Surya. Karena Surya tidak membagi uang itu secara adil. Sehingga membuat Vijay marah dan melempari Surya dengan batu. Untungnya ayah Vijay datang ia bernama Dinanat. Namun semua penduduk memanggilnya guru. Vijay pun mengsedih di bawah pohon beringin karena kelakuan Surya. Seorang ayah mencoba menghibur anaknya yang sedang sedih. Guru sangat menyayangi Vijay karena ia anak satu-satunya. Ia mengajarkan bagaimana caranya hidup agar dihormati oleh semua orang. Kepedulian guru terhadap Vijay akhirnya membuat Vijay bahagia. Pagi hari seorang lelaki menatap sebuah desa yang bernama Desa Manwa. Ia bernama Kanca seorang anak dari pemimpin desa tersebut. Ia mempunyai sifat yang aneh dari semua orang. Bahkan yang anehnya lagi ia sangat takut terhadap cermin. Dimana ia melihat cermin maka ia akan menghajar seperti menghajar musuhnya. Sang ayah pun datang untuk menghentikan Kanca yang sedang menghajar cermin. Malam harinya Kanca bermain bersama para penduduk. Siapa yang tenggelam lebih lama maka Kanca akan membayar dengan uangnya. Lalu seseorang menenggelamkan kepalanya namun ia tidak kuat lama. Sehingga Kanca menenggelamkan kembali secara paksa. Orang tersebut hampir mati untungnya guru datang dan menyelamatkan orang tersebut. Guru memberitahu bahwa hidup lebih berharga dari permainan tersebut. Namun Kanca membantahnya bahwa hidup itu perlu uang maka dengan permainan ini penduduk mendapatkannya. Kanca memberitahu kembalinya ia ke mandau untuk mendirikan sebuah pabrik garam. Namun ia akan meminjam lahan penduduk untuk membuat pabrik tersebut. Dan nantinya keuntungan dari pabrik garam semua milik penduduk yang meminjamkan lahannya. Para penduduk yang mendengar masalah uang mereka setuju meminjamkan lahannya. Lalu guru mengadakan pertemuan memperingati penduduk untuk tidak meminjamkan lahannya kepada Kanca. Sebab Kanca bukanlah orang yang bisa dipercaya melainkan harus menjauhi diri darinya. Malam hari Bindia mendatangi sekolahnya guru karena ia ditipu oleh Surya bahwa guru ingin bertemu dengannya. Guru heran melihat lampu sekolah karena sebelumnya lampu itu sudah dimatikan. Ia pun mengecek kembali bersama Vijay namun ia melihat Sorti dan Surya berlari. Dan ternyata saat guru masuk ke dalam ruangan ia melihat Bindia yang dalam keadaan mengerikan. Bindia sangat kesakitan hingga ia tidak bisa menjelaskan apa-apa terhadap gurunya. Sementara Kanca tersenyum sambil memukul lonceng pertanda penduduk untuk berkumpul. Dan guru hanya bisa diam ia mengerti bahwa Kanca sudah menjebaknya. Sang ayah yang melihat Bindia dalam keadaan mengerikan ia sangat panik. Dan pada akhirnya Bindia meninggal. Semua penduduk menuduh guru yang telah melakukan kejahatan terhadap Bindia. Begitu juga dengan guru ia tidak bisa berbuat apa-apa melainkan harus menerima kenyataan. Kanca yang senang ia menyeret guru untuk membawa ke suatu tempat. Dan ternyata guru dibawa ke pohon beringin untuk digantung. Vijay mencoba menyelamatkan ayahnya namun apalah daya ia masih kecil. Dan hanya bisa memberikan sebuah hangatnya pelukan terakhir. Pada akhirnya guru pun digantung secara mengerikan. Hembusan nafas dari seseorang yang tak berdosa kini lenyaplah sudah. Vijay yang masih kecil harus kuat atas kepergian sosok ayahnya. Sebentar warga pergi tanpa mempunyai rasa kasihan. Esok harinya Vijay mengubur jasad ayahnya dengan penuh kesedihan. Lalu Vijay dan ibunya yang bernama Suhasini pergi karena mereka diusir. Mereka pergi ke kota Mumbai, Dok yang dipenuhi warga jelata. Namun saat malam Suhasini merasa kesakitan di bagian perutnya. Vijay langsung meminta bantuan namun tidak ada yang memperdulikannya. Kemudian ada seseorang yang bernama Laci mencoba membantunya. Laci yang melihat Suhasini mengalami persalinan menyuruh anaknya memanggil Ashatai sebagai maraji. Vijay yang panik ia disuruh pergi sementara Ashati memulai persalinannya. Kepanikan Vijay pun kini membuahkan kebahagiaan karena ia mempunyai adik perempuan baru. Vijay menggendong dan memeluk adiknya untuk memberi kehangatan. Pagi hari Vijay melihat Kanca datang ke Mumbai ia langsung mengikutinya. Ternyata Kanca pergi ke rumah Rauf Lala si tukang pedagang wanita. Dan ini sosok Rauf Lala yang sedang menawarkan wanita kepada pembelinya. Sementara Vijay terus mengikuti Kanca sampai-sampai ia melihat pedagangan manusia. Lala yang baru saja menjual wanita ia melihat Kanca yang ingin menemuinya. Ternyata Kanca menemui Lala untuk menawarkan garam kepada Lala. Lala pun menanyakan dari mana asal garam tersebut. Namun Kanca tidak memberi tahu dari mana asal garam itu. Lala yang mengetahui sifat Kanca ia pun menolak untuk membelinya. Dan mengusir Kanca untuk segera pergi. Mendengar hal itu Kanca marah dan melempari cermin yang ada di hadapannya. Sementara Vijay mengintip dan melihat kejadian tersebut. Lalu Kanca pergi menemui Tatia bersama anak buahnya. Lala sangat marah terhadap Tatia karena Tatia menerima uang dari Kanca untuk membunuh Lala. Tanpa ampun Lala langsung membunuh Tatia di hadapan semua orang. Ia juga menghampiri Vijay karena telah menatapnya. Lalu Lala pergi begitu juga dengan Vijay. Ia menatap dengan serius. Keesokan harinya Vijay dipanggil untuk menjadi saksi atas kematian Tatia. Inspektur polisi bernama Gaitonde menyuruh untuk menunjukkan siapa di antara mereka yang telah membunuh Tatia. Namun ternyata Vijay tidak memberitahu siapa yang telah membunuh Tatia. Dan Vijay mendapatkan gehu hanut dari ibunya atas kejadian tersebut. Sehingga ia akan pindah ke suatu tempat karena kecewa. Tak lama kali datang ia memberitahu kalau Sinde sedang memukul ibunya. Mendengar hal itu Vijay langsung pergi melihatnya. Vijay melepaskan laci di genggaman Sinde yang sedang marah. Vijay yang melihat pistol tergeletak langsung mengambilnya. Sementara laci mencoba menenangkan Sinde namun ia malah dihajar. Vijay yang sudah kepusingan langsung menembakkan pistolnya. Lalu ia pergi ke tempat Rauf Lala sambil hujanan. 15 tahun kemudian diperlihatkannya Vijay yang sudah dewasa. Sekarang ia menjadi seorang kepercayaannya Rauf Lala. Pagi hari Kak Ali dan Vijay akan memotong pita untuk salon barunya Kak Ali. Karena Kak Ali sangat banyak berbicara Vijay langsung memotong pitanya. Kak Ali sangat bahagia karena berkat salon barunya ia mendapatkan cuan banyak. Ia juga memberikan uang kepada Vijay karena telah membantunya. Dan ia juga menabungkan uang itu untuk biaya pernikahannya. Mendengar tentang pernikahan Vijay langsung pergi dari kursinya. Kak Ali pun menghampiri Vijay meminta dan menyadari bahwa dirinya terlalu banyak bicara. Dan mengerti bahwa Vijay belum siap untuk menikah. Pagi hari Vijay mendatangi kantor polisi untuk bertemu dengan Gaitonde. Vijay menanyakan bagaimana tentang keadaan ibunya. Gaitonde yang mendengarnya kesal kenapa Vijay masih belum berani untuk menemui ibunya. Setelah mendengar omongan dari Gaitonde, Vijay memberanikan diri untuk bertemu ibunya. Sesampai di rumah ibunya Vijay melihat adiknya yang bernama Siksa. Setelah Siksa dan ibunya pergi, Vijay menyimpan hadiah untuk Siksa karena hari ini ulang tahunnya. Namun Siksa kembali dan ia melihat Vijay di sana. Siksa sangat ketakutan dan sampai sekarang ia belum mengetahui bahwa Vijay adalah kakaknya. Tak lama ibu Vijay datang sementara Vijay langsung pergi tanpa mengatakan sepatah katapun. Ia malah mengingat saat berdua cekcok bersama ibunya dan disitulah Vijay berpisah dengan ibunya. Singkat cerita, Borkar mengadakan sebuah pesta di rumahnya. Lalu ia pergi ke suatu tempat dan ternyata ia sedang menunggu temannya membawa kokain ke rumahnya. Borkar menyimpan kokain itus di sebuah gudang sambil tergesa-gesa dan ketakutan. Lalu Borkar pergilah ke kamar mandi namun di sana Vijay sudah menunggunya. Sementara Gaitonde datang bersama anak buahnya untuk menggeledah rumah Borkar. Vijay mengetahui bahwa Borkar menyimpan kokain di rumahnya. Ia mengancam Borkar untuk menuruti perintah Vijay. Setelah itu Borkar menemui Gaitonde ia marah-marah karena sudah berani menggeledah rumahnya. Gaitonde menggeledah gudang yang tadinya Borkar menyimpan kokain di sana. Dan ternyata di dalam gudang tersebut tidak ada kokain karena sudah dipindahkan oleh Vijay. Borkar menemui Santaram dan menceritakan apa yang telah terjadi. Sementara Santaram ketakutan karena kanca kalau mengetahui hal ini pasti ia akan mati. Sampai-sampai ia berniat akan membunuh Gaitonde. Namun Borkar menyarankan untuk membunuh Vijay daripada harus membunuh Gaitonde. Borkar pergi dari rumah Santaram sementara temannya Vijay sedang mengawasinya. Temannya Vijay memberi kode melalui lampu senter bahwa Borkar sudah pergi. Setelah Vijay mengetahui Borkar sudah pergi ia pun melakukan aksinya. Santaram yang tadinya akan membunuh Vijay namun ia malah diserang terlebih dahulu oleh Vijay. Vijay meminta Santaram untuk menjadi budaknya dan memperingati bahwa setahun kemudian ia akan menguasai Mumbai. Paginya Vijay mendapatkan kabar bahagia karena Rauf Lala menyerahkan wilayah Bakri Adak dan Dongri kepadanya. Rauf Lala juga memberitahu bahwa anaknya bernama Ajar sebentar lagi akan menikah. Sementara Ajar kesal terhadap ayahnya karena seharusnya wilayah itu miliknya. Lala memberitahu anaknya biarkan Vijay memerintah di tahta miliknya. Nanti kalau sudah waktunya Majar bisa mengambil alih dari Vijay. Karena Rauf Lala mengira sebentar lagi Vijay akan meninggal. Saat Lala akan memakai sepatunya namun tidak pas dan ternyata sepatunya tertukar dengan Vijay. Saat Vijay menukarkan sepatunya tiba-tiba ada seseorang yang akan menembak Majar namun untungnya Vijay menyelamatkannya. Vijay langsung dibawa ke rumah sakit karena ia tertembak. Sementara Majar marah terhadap dokter meminta agar Vijay hidup kembali. Lalu Gaitonde datang ia marah-marah dan mengusir Rauf Lala beserta Majar. Gaitonde menemui Vijay yang sedang berbaring. Ia memberitahu bahwa ia sudah menemukan pelakunya. Dan target penembakan di hari itu sebenarnya bukan Majar melainkan Vijay. Gaitonde telah mengambil sidik jari namun harus menunggu waktu seminggu untuk mengidentifikasi sidik jarinya. Satu minggu kemudian Majar yang akan melepaskan masalah jangnya. Namun ada seseorang yang menelpon dan memberitahu pelaku penembakan terhadap Vijay. Majar tidak memperdulikan pernikahannya ia akan balas dendam terhadap Santaram yang telah menembak Vijay. Vijay mencoba mencegahnya namun Majar sangat keras kepala ia memilih pergi. Dan ternyata Vijay sudah merencanakan ini semua untuk membunuh Majar. Lalu Vijay membantai anak buah Santaram hingga Santaram kebingungan. Vijay pun menembak Santaram karena baginya ia sudah tidak berguna lagi. Vijay membawa jasad Majar ke tempat pernikahannya. Sementara Rauf Lala yang melihatnya ia langsung terjatuh karena mempunyai penyakit jantung. Sampai-sampai ia dimasukkan ke rumah sakit. Vijay dan ajar menjaga Rauf Lala di rumah sakit. Namun Vijay pergi dan memakai sepatunya Rauf Lala. Dan ternyata Vijay mengambil alih pemerintahan si Rauf Lala. Vijay juga membebaskan semua wanita yang akan dijual oleh Rauf Lala. Lalu Vijay duduk di kursi layaknya seorang raja. Tak lama telpon berdering dan Vijay mencoba mengangkatnya. Ternyata yang menelpon adalah si botak Kanca. Kanca tersenyum dengan kehebatan Vijay yang merebut kekuasaan dari Rauf Lala. Lalu Vijay ingin memberikan sesuatu kepada Kanca saat ia bertemu. Namun Kanca tidak bisa datang ke Mumbai. Dan terpaksa Vijay harus pergi ke Manwa untuk memberikan sesuatu pada Kanca. Esok harinya Vijay pergi ke Manwa bersama anak buahnya. Sementara Surya sudah menunggu untuk menyambut kedatangan Vijay. Vijay yang melihat sekolah ayahnya sedih dan langsung mengingat di mana ayahnya dijebak oleh Kanca. Dan saat melihat rumahnya, ia mengingat saat bersama ibunya dalam keadaan rumahnya terbakar. Begitu juga saat ia melihat pohon beringin teringat ayahnya yang digantung oleh Kanca. Kanca yang melihat Vijay datang, ia langsung memeluknya. Ternyata Vijay menemui Kanca untuk menjual Mumbai kepadanya. Dan sebagai imbalannya, Vijay menginginkan kembali desanya yaitu desa Manwa. Mendengar hal itu, Kanca langsung menggantung Vijay dan menghajarnya. Pada akhirnya, Kanca pun sepakat dengan permintaan Vijay namun dengan satu syarat. Yaitu Vijay harus membunuh Gaitonde. Di sisi lain, Rauf Lala sudah sembuh dari rumah sakitnya. Dan anak buahnya memberitahu kalau Vijay pergi ke Manwa menemui Kanca. Vijay sudah kembali ke Mumbai dan temannya memberitahu bahwa Lala akan menjual siksa. Dan benar saja Lala menyeret siksa untuk dijual dengan harga tinggi. Sementara Vijay membawa pasukannya untuk menyerang Rauf Lala. Jangan lupa untuk menyerang Rauf Lala. Vijay akan membunuh Lala karena ia telah kepusingan. Emosi bercampur. Sementara siksa menanyakan siapa sebenarnya Vijay. Rauf Lala pun akhirnya mati dengan biwir ngabegai karena dilelepkan karena air. Dengan kesal, ibu siksa memberitahu bahwa Vijay adalah kakak kandungnya. Kesokan harinya siksa mendatangi rumah di mana Vijay tinggal. Kak Ali yang melihatnya langsung menghampiri siksa. Lalu Kak Ali memanggil Papu untuk memberitahu bahwa siksa ada di sini. Papu mengulangi kata-kata untuk memanggil Vijay hingga terdengar oleh semua orang. Sehingga warga ngabuda, ngabring untuk melihat siksa. Asa taik dan laci mencoba untuk menghibur siksa yang malu-malu. Tak lama Vijay datang ia melihat siksa dan mengingat waktu ia menggendong siksa yang masih bocil. Siksa yang nangis langsung memeluk Vijay. Begitu juga dengan Vijay ia memeluk dengan penuh rasa kasih sayang. Vijay dan Kak Ali mengajak siksa bermain bersama di pinggir pantai. Siksa sangat bahagia karena baru pertama kalinya ia bermain dengan sang kakak. Vijay dan Kak Ali mengantarkan siksa pulang ke rumahnya. Namun sang ibu sudah menunggunya ia menyuruh Vijay untuk makan terlebih dahulu. Vijay terpaksa harus makan terlebih dahulu karena memang ia belum makan dari sebulan yang lalu. Siksa meminta Vijay untuk menceritakan tentang ayahnya. Namun sang ibu melarangnya karena saat makan dilarang berbicara. Vijay tanpa mendengarkan omongan ibunya langsung menceritakan kejadian tentang ayahnya. Bahwa ayahnya adalah seorang pria yang baik yang melawan ketidakjujuran. Vijay ditampar karena ibunya sangat marah terhadap Vijay. Sang ibu dengan tegas menyuruh Vijay pergi dari rumahnya. Sebelum pergi Vijay mengambil makanan terlebih dahulu lalu ia keluar sambil menangis. Kak Ali mencoba menenangkan Vijay dan mengatakan bahwa ibunya sangat mencintai dirinya. Vijay sangat sedih karena ia baru makan nasi buatan ibunya lagi selama 15 tahun terakhir. Lalu Kak Ali yang mendengarnya langsung memeluk Vijay dengan erat karena ia mengerti keadaan Vijay yang sangat terhapu. Pada malam hari Papu memberitahu Vijay bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya. Dan ternyata orang itu adalah Surya. Ia dikirim oleh Kanca untuk membantu Vijay yang akan membunuh Gaitonde. Surya memberitahu bahwa Kanca menyuruh membunuh Gaitonde sebelum festival Ganesha. Mendengar hal itu Vijay langsung menyuruh Gaitonde untuk melupakan masalah Kanca atau Kanca akan membunuhnya. Namun Gaitonde tidak gentar sama sekali terhadap ancaman Kanca. Setelah mendengar jawaban dari Gaitonde Vijay langsung pergi. Akan tetapi Surya mengawasi Vijay sampai-sampai ia mengikuti ke rumah Gaitonde. Surya pun langsung melaporkan terhadap Kanca bahwa Vijay tidak membunuh Gaitonde. Acara festival Ganesha pun tiba yang banyak dihadiri oleh semua orang. Namun di tengah acara teman Vijay memberitahu bahwa Surya akan membunuh Gaitonde. Mendengar hal itu Vijay langsung bergegas mencari Surya. Vijay yang saling berhadapan dengan Surya tanpa ampun ia langsung membunuhnya. Kematian Surya pun disiarkan langsung sehingga Borkar melihat berita tersebut. Begitu juga dengan Kanca ia melihat kematian anak buahnya. Esok harinya ayah Kanca sangat ketakutan karena Vijay akan membunuhnya untuk balas dendam atas kematian ayahnya. Kanca yang melihat ayahnya ketakutan ia mencoba menenangkannya. Beralih kepada Vijay dan keali tak lama Gaitonde datang menemuinya. Gaitonde memperlihatkan sebuah foto kepada Vijay untuk mengingat masa kecilnya. Dan kematian Surya memberikan banyak petunjuk tentang Vijay. Sehingga Gaitonde mengetahui bahwa Vijay membunuh Raup Lala itu hanya perantara saja. Dan tujuan yang sebenarnya adalah balas dendam terhadap Kanca atas kematian ayahnya. Gaitonde memperingati Vijay bahwa Kanca tidak akan tinggal diam atas kematian Surya. Setelah itu Gaitonde pergi meninggalkan Vijay. Kaali berpura-pura tidak mengetahui pembicaraan antara Vijay dan Gaitonde. Namun Vijay menyadari bahwa Kaali sudah mengetahui semuanya. Kaali yang menangis ia pergi meninggalkan Vijay. Akan tetapi Vijay menghentikannya. Ternyata Vijay memberikan tabungan pernikahannya kepada Kaali. Dan menyuruh menggabungkan tabungannya dengan tabungan Kaali. Singkat cerita Vijay dan Kaali menikah mereka berdua sangat bahagia. Vijay dan Kaali yang sedang merayakan pernikahannya namun ini yang terjadi. Sangat menyedihkan Kaali tertembak di bagian perutnya. Vijay langsung menghampiri Kaali dengan rasa menyesal karena tidak bisa menjaganya. Pada akhirnya Kaali pun meninggal di pangkuan Vijay. Sementara Vijay harus bisa menerima kenyataan yang pahit ini. Beralih kepada anak buahnya Kanca ia memberitahu bahwa Vijay masih hidup. Mendengar hal itu ayah Kanca ketakutan karena Vijay pasti akan membunuhnya. Dan benar saja malam hari Vijay menyerang anak buah Kanca. Pagi harinya Kanca akan menyaksikan sesuatu yang telah direncanakan Vijay tadi malam. Pada akhirnya Vijay tertusuk pisau oleh Kaali. Ia kewalahan karena Solo versus Squad lalu Kanca memperlihatkan ibunya dan siksa yang telah dikurung di hari yang lalu. Kanca menghajar Vijay habis-habisan di depan ibunya dan para penduduk Manwa yang sangat menderita. Benar-benar tidak ada pengampunan bagi Vijay. Hingga ia diseret dan akan digantung seperti ayahnya dulu. Namun ini yang terjadi. Terima kasih telah menonton! Sebuah pembalasan yang sempurna Vijay menggantung Kanca seperti Kanca menggantung ayahnya dulu. Sebuah usaha yang tidak sia-sia Vijay merencanakan balas dendam ini selama 15 tahun dan hasilnya sangat-sangat memuaskan sekali. Dan film pun berakhir. Pesan dari admin teruslah berusaha jangan sampai menyerah sebelum apa yang kita inginkan tercapai. Dan jangan lupa juga untuk berdoa karena usaha tanpa doa bagaikan saya tanpa dia. Anjay... Terima kasih telah menonton!